Informasi lainnya Pemirsa, Komisi 4 DPRD Kota Jambi menggelar pertemuan dengan sejumlah warga yang mempertanyakan penjelasan sengketa lahan SD Negeri 212. Dalam pertemuan tersebut, Komisi 4 menyebut persoalan antara Pemkot dan keluarga Hermanto masih dalam proses penyelesaian dan menunggu keputusan dari hasil mediasi pengadilan negeri. Sejumlah warga pada kami sepagi mendatangi DPRD Kota Jambi untuk mempertanyakan penjelasan sengketa lahan SD Negeri 212 dengan Pemkot Jambi. Pertemuan yang digelar di DPRD Kota tersebut dihadiri Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zed, peserta anggota dan sekda Kota Jambi Ridwan. Dalam pertemuan singkat tersebut, sekda Kota Jambi Ridwan memaparkan jika pemerintah Kota Jambi tengah menyelesaikan persoalan SD Negeri 212 dan siap membayar. Hanya saja dalam perjalanannya, putusan pengadilan tidak sesuai dengan fakta di lapangan, di mana di lahan yang disengketakan sebagian merupakan milik dari Pertamina. Tapi pemerintah sudah mengambil langkah-langkah, langkah-langkah dan kita juga tidak tinggal diam. Karena ini menyangkut fasilitas pendidikan, tadi dua komisi juga membangkitkan pendidikan setahun jajaran, dan kami langsung menunggu amok. Tadi kami sampaikan bahwa ini salah dalam masih proses. Dan ini akan kami segerakan ke pihak teman-teman pengadilan, dan kami koordinasi, kadang-kadang ini ke pijian, tadi saya sampaikan ke pijian juga, minta cepat diselesaikan. Kita tidak siap untuk menggantikan, tapi luasan ukurannya, tidak akan dibentuk, tim sudah dibentuk, tapi kan hasil kesimpulan tim, kan harus disampaikan ke pengadilan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Jeffrey Zain menyebut persoalan sekolah ini tinggal menunggu dari pengadilan terkait status tanah, agar persoalan pembayaran ini tidak menimbulkan permesalahan hukum yang baru. Tadi kami memang bertemu dengan dinas pendidikan, salah satunya membicarakan tentang dosa tuduhan. Karena dari segi dinas pendidikan, mereka menyelenggarakan pendidikan tugasnya, mencerdaskan anak bangsa. Tapi kalau masalah sengketa, itu bagian dari panitia yang sudah dibentuk oleh pemerintah kota, diketuai oleh asisten satu, sekretarinya Kabupan Hukum. Pembayaran itu pemerintah kota sudah siap dananya, cuma karena aturan bahwa keputusan di Mahkamah Agung tidak sesuai dengan yang di lapangan, itu laporan yang dikatanya, bahwa itu ada hak orang lain atau hak Pertamina di situ. Nah Pertamina juga mengugat bahwa itu tanah mereka. Kalau pemerintah kota membayar, nah nanti salah bayar berurusan dengan hukum. Agustri Jambi TV